Jumlah pelamar calon pegawai negeri sipil di wilayah Kabupaten Lombok Barat masih minim. Ada pun minimnya pelamar calon pegawai negeri sipil dikarenakan portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara di Lombok Barat yang kerap kali mengalami gangguan sehingga para pelamar mengalami kesulitan untuk mengaksesnya. Bagaimana kemudahan-kemudahan yang mereka harapkan kan? Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat, Sahruddin saat ditemui di ruang kerjanya siang tadi. Sahruddin menyebutkan untuk pendaftaran CPNS di Lombok Barat sudah mulai dibuka sejak tanggal 30 Juni lalu. Namun pendaftar CPNS di Lombok Barat kerap mengeluhkan pasalnya portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara kerap mengalami gangguan sehingga sistem tersebut kerap mengadat dan menyulitkan pendaftar untuk mengaksesnya. Lebih lanjut Sahruddin berikaskan, Dapak dari bermasalahnya portal sistem CPNS tersebut mengakibatkan jumlah pelamar yang mendaftar CPNS hingga saat ini masih minim jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lebih lanjut ia merikaskan, untuk data pelamar CPNS yang dibuka pertanggal 30 Juni lalu hingga saat ini sebanyak 97 orang. Memang ya itu tadi yang jadi masalahnya, dari 1.700 sekian formasi B3K ini, itu kan tidak jumlah sekian yang mendaftar. Pasti 2.000, 3.000, 4.000 bisa jadi kan. Nah ini yang masuk. Itu dia masuk. Nah sehingga, nah tentu kami harapkan dari para pelamar ini untuk mencari waktu. Sebenarnya seperti tadi, kalau memang pagi dia tidak bisa masuk. Coba kalau bisa malam. Biasanya kan dini hari ini pada, kan gitu loh. Nah itu coba di sana dia masuk, insya Allah pasti akan lancar. Karena hanya kalau dia berorientasi di pagi hari dan mereka akan semua masuk, tidak akan bisa masuk gitu loh. Nah itu jadi-jadi persoalan, saya yakin tidak akan seperti itu. Tetapi insya Allah saya yakin dengan perjalanannya waktu ini, udah semakin dekat perhutupan daripada penadaran ini, teman-teman ini pasti akan menemukan cara untuk itu gitu. Ditambahkan Syahrudin, menyikapi portal sistem seleksi CPNS yang kerap ngadat dan gengguan, pihak Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Kepegawaian Daerah atau BKN. Dimana diketahui, terkait formasi untuk CPNS dan guru P3K di Lombok Barat masih tetap sama dan tidak ada perubahan, yakni sebanyak 1.876 formasi. Dari 1.876 alokasi formasi yang tersedia, formasi guru P3K menjadi yang terbanyak, yakni 1.752 formasi. Sedangkan untuk formasi dari tenaga kesehatan, berjumlah 118 formasi dan untuk tenaga teknis, berjumlah 6 formasi. Hamdi Lombok TV, Lombok Barat